Alright guys, welcome back to another video Hari ini gue bakalan review tentang The new, brand new Apple Airpods Yang baru aja gue beli Sebenernya gak baru sih Gue kemarin baru beli sekitar tanggal 25 Desember Lebih tepatnya lagi waktu hari Christmas ya Nah, waktu itu Mungkin gue telat beli apa, beli Airpods ini Karena gue waktu itu belum ada duit Dan satu hal lagi Gue beli ini pake duit gue sendiri Gue ngumpulin Yang lebih lucunya lagi waktu itu Sebelumnya, sebelum gue beli Apple Airpods ini Gue sama saudara gue, sama tante gue Dikasih tempatnya ini Dikasih tempatnya ini Nah, udah gitu Disitu gue, lah kok gue dikasih ini kan dalam hati gue Kenapa gue dikasih ini Padahal kan gue gak punya yang gininya juga Nah, dari situ gue mikir Gue mikir, yaudah gue harus beli nih Gue harus beli Airpods ini Nah, pada saat itu Gue ada rezeki Di akhir bulan Di akhir tahun ya Di akhir tahun Awalnya sih, gue ini sebenernya susah banget Nyari produk ini Karena ini tuh Mungkin sudah ada sekitar 3 tahun yang lalu Jadi produk ini tuh Sangat laku keras banget di pasaran Karena dengan kecanggihannya itu Nanti gue bakalan jelasin kecanggihannya di video ini Setelah berikut ini Nah, udah gitu Kemarin gue nyari-nyariin itu ke Dua tempat Yang pertama ke PVJ Namanya itu Ibox Kalau gak salah Ibox PVJ Kalau gak salah Atau apalah itu Ya, gue dateng ke situ Udah gitu dia bilang Maaf mas Ini udah kosong Soalnya produknya Laku keras banget Kayaknya sih nanti Mas bisa dapetinnya Awal tahun 2019 Januari itu Nah, dari situ kan Aduh Serius ini mas gak ada Gue nanya gitu kan Serius ini mas gak ada Iya mas Maaf gak ada Soalnya di hampir semua toko Kita Kayaknya sih udah kosong Nah, gue kan dari situ Yaudah makasih mas Gue udah dari situ langsung Pergi lanjut ke Chiwok Karena gue penasaran banget Tapi disitu dia bukan toko Toko Ibox Ibox Atau semacamnya itu Tapi Dia ini Toko yang Apa ya Namanya ya Dia bisa dibilang resmi juga Dia menjual produk-produk Apple Cuman dia juga gak punya Dan sama Dia juga bilangnya Dia kosong juga Pada saat itu Tapi dia Ngasih tau bahwa Gue harus dateng ke Istana Plaza Di Ibox Istana Plaza Siapa tau ada Istana Plaza Bandung Nah, akhirnya gue Dateng aja ke situ Eh, disitu Ternyata masih banyak Stopnya Ada tiga Tiga ya Pas gue beli ini Berarti sisa dua lagi Helmnya gue beli ini Gue begitu seneng banget kan tuh Gue dapet akhirnya Apa yang gue mau Ya Nah, udah gitu Mari kita langsung Liat aja Apa sih isi dari Apple Airpods ini Isinya seperti apa Apa aja yang ada Di kemasan dalamnya ini Let's go Ya, mari guys Kita buka Apple Airpods ini Masih baru Di plastikin ya Nah, disini Kalian bisa lihat Ada Mungkin ini semacam iPhone juga ya So, dia bukanya Kayak kebuka gitu Udah gitu Kita dapet iniannya Buku manualnya Untuk cara petunjuknya Gimana Mensinkronisasikan ke Handphone-nya Disini ada Airpods Semacam-macam Ini cara buku Cara petunjuknya Udah Nah, ini dia Apple Airpods ya Bisa kalian lihat Masih baru Mungkin nanti kita Review dulu Kita lihat dulu Apa yang ada Dalam box ini Ya Jadi Ini untuk Chargernya Dia ngasih Mereka kasih Chargernya Mungkin ini Seperti Ya, bukan Mungkin sih ini memang Charger untuk iPhone juga Bisa untuk dipakai iPhone Jadi mereka Jadi alatnya ini Kita coloknya Disini Ya, seperti ini Mungkin ini Sekitar Sejam setengah lah Dan ini tuh Bisa Mendengarkan musik Sampai 5 jam Lalu Baterai Yang ada di Casingnya ini Bisa Ngecas sampai 24 jam Kita buka saja Langsung ininya Yang ada di dalam ininya Nah Jadi dia ada Semacam magnet Gitu Di dalamnya Untuk mencar Jadi dia itu Disininya Magnet Jadi ketika kita Taruh seperti ini Dia ada Ada seperti Semacam Tarikan gitu Terk Ya Dia langsung Mencharge Headphone Ini Ya, jadi Ini tuh dia Disini Memakai Baterai Dan Di case-nya pun Memakai Baterai Jadi begitu kita Dengerin ini Ini tuh Kita bisa mendengarkan Ini tuh Sekitar 5 jam Lalu setelah habis Kita harus Mencharge-nya disini Di casing-nya ini Mencharge-nya Dan kita juga bisa Menggunakannya Sebelah-sebelah juga Ya Lalu kita Lihat aja Gimana cara Mensinkronisasikannya Let's go Alright guys Jadi cara Mensinkronisasikannya Itu Ke Headphone Kalian ini Dia ada Tombol Di belakangnya Dan kita Harus tekan Lama Nanti dia Di atasnya Itu Nyala putih Nyala lampu putih Lalu Dia akan Terhubung Dengan Handphonenya Ini Setelah Terhubung Tapi sebelumnya Itu Kita harus Menyalakan dulu Bluetooth Di handphonenya Nyapin Bluetooth Di handphonenya Nah misalkan Kita sudah Tengkronisasi Ini sangat mudah banget Nyalain Bluetooth-nya Kita klik Tombol ininya Dia langsung Terhubung Airpods ini Sudah Tersinkronisasi Dengan iPhone Lalu kita Matikan Bluetooth-nya Dan begitu Kita nyalakan lagi Dia akan Otomatis Seperti ini Begitu Kita buka Iniannya Kita buka Tutupnya Dia akan Muncul Ya Seperti ini Dia akan Memberitahu Di situ Kita juga bisa Lihat Baterai di Headpods-nya itu Ada 100% Dan di casingnya itu Ada Berapa persen Ada sekitar 50% Iya Kita langsung Copot saja Ambil dari Sininya Ambil Kita tutup Lalu Pas ketika Gunakan Ini akan Otomatis Terhubung langsung Terkonek Terkonek Dengan Handphone Kalian Kalian Bisa Kalian Lihat Dia hanya Memperlihatkan Bateri Dari Si Airpods Tersebut Lalu Kita masuk Ke Galeri Musik Masuk Ke Galeri Musik Disini Kita Pilih Saja Hal Hal yang Canggih Dari Headset Ini Yaitu Airpods Ini Dia bisa Memindahkan Lagu Hanya dalam Dua kali ketuk Di sebelah Kanan Dan Mengaktifkan Siri Di sebelah Kiri Sebenarnya Sebelum Dari itu Ini itu Bisa Diatur Kita itu Mau Melanjutkan Musiknya Atau Next Next Songs Atau Preview The Songs Kita bisa Mengaturnya Di bagian Settings Lalu Ke Bluetooth Bisa Kalian Lihat Ke Bluetooth Lalu Kita Pilih I Mungkin Tanda Seperti I Lalu Disini Kita Bisa Lihat Ada Left Ada Left Dan Right Kita Bisa Bisa Rubah Musiri Atau Preview Strike Atau Anything Else Kita Bisa Pilih Sesuka Kita Dan Juga Bisa Merubah Nama Dari Airpods Tersebut Nah Jadi Setelah itu Kita akan Masuk lagi Ke Musik Kita Dengarkan Musik Nah Gue disini Mengaturnya itu Mengatur Untuk Next Songs Di Telinga Sebelah Kanan Jadi Begitu Kita Ketuk Dua Kali Seperti Ini Dia Akan Next Songs Ya Kalian Bisa Lihat Kan Kita Ketuk Lagi Dua Kali Pindah Lagunya Lagi Ketuk Lagi Dua Kali Pindah Lagi Nah Jika Kita Mengetuk Ini Di Sebelah Kiri Maka Siri Akan Muncul Ya Kalian Bisa Lihat Kan Dan Satu Hal Lagi Ketika Kita Melepas Salah Satu Dari Airpods Ini Maka Lagu Akan Otomatis Ter Paus Sendiri Contohnya Bisa Kita Lihat Kita Lepas Satu Maka Dia Akan Berhenti Sendiri Ya Dia Akan Paus Sendiri Kita Lepas Lalu Kita Pasang Lagi Ya Dia Play Sendiri Mungkin Dengan Harga Yang Cukup Terbilang Lumayan Mahal Tapi Worth it Sekali Jika Kalian Beli Airpods Ini Jadi Airpods Ini Sangat Canggih Sekali Wajar Kalau Harganya Ini Mahal Mungkin Sekian Dari Saya Dulu Review Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Salah Kekurangan Mohon Maaf Jika Kalian Like Video Ini Eh Jika Kalian Menyukai Video Ini Like This Video Jika Kalian Tidak Suka Kalian Boleh Dislike Karena Netizen Bebas Memilih Mana Yang Dia Suka Atau Tidak Dan Satu Hal Lagi Bantu Gue Mencapai 100 Subscriber Karena Gue Sekarang Mungkin Ada Di 80 Atau 81 Bantu Gue Mencapai 100 Subscriber Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Selesai See Sampai 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 Sampai